Assalamualaikum, kali ini aku buat puding karamel yang cocok banget dijadikan ide jualan nih Tidak terlalu lembek, lembut, manisnya pas, enak banget, dijamin banyak yang suka, insya Allah kalau dijual pun laris manis Tapi sebelum lanjut videonya, buat temen-temen yang belum subscribe, yuk klik tombol subscribe dulu dan juga tekan tombol loncengnya, terima kasih Pertama-tama disini aku siapkan dulu wadahnya, disini aku pakai wadah tinwall ukuran 120ml Ini aku beli di toko bahan kue dekat rumah aku, harganya 16.000 rupiah, isinya 25 pisis Nah seperti ini ya, jadi ukurannya kecil, jadi cocok banget untuk menu jualan kita kali ini Sekarang kita buat untuk puding susunya, siapkan 1 sendok teh nutrijil pelain Nah disini aku siapkan dulu ya, 1 sendok teh nutrijil pelain Kemudian kita siapkan agar pelain atau agar tanpa rasa dan tanpa warna Disini aku siapkan juga sebanyak 1 sendok teh aja Lalu kita campurkan dengan 100 gram gula pasir Tambahkan 1.4 sendok teh garam Setengah sendok teh pasta vanila Dan masukkan 1 liter susu cair UHT full cream Disini aku pakai merek diamond Kebetulan harganya lagi murah banget, cuma 18.000 rupiah di toko bahan kue dekat rumah aku Kalau belinya di minimarket itu harganya bisa lebih mahal lagi Pokoknya temen-temen bisa sesuaikan aja nanti harga jualnya ya sama modalnya Lalu kita aduk dulu ini sampai tercampur rata Nah kalau sudah tercampur rata seperti ini Kemudian kita masak sampai mendidih sambil terus diaduk Nah sudah mendidih seperti ini Matikan api kompornya Kemudian aduk terus kita tunggu sampai uap panasnya berkurang Lalu kita masukkan ke dalam gelas takar atau apapun yang ada mulutnya seperti ini Atau bisa juga pakai centong ya Kita tuang larutan adonan susu ini ke dalam 12 wadah tin wall yang sudah kita siapkan Tuang adonan susu ini ke dalam 12 wadah tin wall sama rata Setelah dituang ke dalam 12 wadah tin wall sama rata seperti ini Biarkan sampai padat minimal selama 3 jam Sekarang kita buat untuk saus karamelnya Siapkan 3.4 sdm tepung mesena atau setara dengan 10 gram Lalu campurkan dengan 50 ml air Lalu aduk sampai tercampur rata Siapkan 125 gram gula pasir Masukkan ke dalam teflon Lalu ratakan Kita masak gula pasir ini di api kecil aja Kita tunggu sampai gula pasirnya larut Jangan diaduk-aduk Kita tunggu sampai gula pasirnya larut aja seperti ini Nah kalau gula pasirnya sudah larut Sekarang kita aduk-aduk gula pasirnya Kalau sudah seperti ini Sekarang kita masukkan 200 ml air panas Ini airnya benar-benar panas ya Langsung aja kita masukkan dulu sedikit Kemudian kita aduk gulanya Lalu tuang semua air panasnya Aduk lagi sampai tercampur rata Sampai gula pasirnya benar-benar larut Kalau sudah masukkan larutan tepung mesena Yang sudah kita larutkan tadi Masukkan pelan-pelan sambil terus diaduk Kemudian masak kembali sampai mendidih Sudah mendidih seperti ini Bisa dimatikan api kompornya Kemudian biarkan sampai dingin Siapkan 100 gram biskuit regal Kemudian potong menjadi potongan yang kecil-kecil Seperti ini Tapi jangan semuanya ya Kita buat ada yang besar sedikit Dan ada yang kecil-kecilnya juga Setelah beberapa jam Puding susu pun sudah padat Seperti ini Sekarang bisa kita tuang saus karamelnya Pastikan saus karamelnya Sudah dalam keadaan dingin ya Langsung kita tuang kurang lebih Sekitar 2 sendok makan saus karamel Untuk tiap wadahnya Tabur di atasnya biskuit regal Yang sudah kita potong menjadi kecil-kecil Usahakan 100 gram biskuit regal ini Cukup untuk memenuhi 12 wadah Kemudian tutup Menggunakan tutup wadahnya Lalu biar makin cantik dan menarik Untuk dijual Kita kasih stiker thank you di atasnya Nah ini dia puding susu karamel Siap untuk dinikmati atau dijual Ini cocok banget Untuk jadi tambahan menu jualan lagi ya Ini insya Allah laris manis Karena lagi viral sekarang Nah untuk jualan teman-teman Jangan lupa siapkan sendok plastik seperti ini Nah saat kita sendokin pudingnya Ini tuh bener-bener lembut banget Tapi yang gak letoy gitu ya Yang gak lembek atau cair gitu Nah saat kita getar-getarin pudingnya Ini tuh goyang gitu Nah rasa pudingnya tuh masyolo super duper Lembut banget Manis Pokoknya cocok banget sama biskuitnya juga Gak yang cair gitu ya teman-teman Agak kokos sedikit gini Pokoknya teman-teman wajib cobain di rumah Enak banget pokoknya Dari modal kurang lebih 49.841 rupiah Jadi 12 porsi Modal per porsinya jatuh di 4.153 rupiah Kita bisa jual mulai dari harga 6 ribuan Sampai dengan 7 ribuan aja Atau bisa juga nih sesuaikan Dengan tempat tinggal dan modal di darah masing-masing Selamat mencoba Semoga bermanfaat Dan semoga sukses Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh